Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Rizky JokulMobil.com Sekarang kita akan review mobil Rush G-Matic 2013 Seperti apa mobilnya yuk kita cek langsung guys Seperti biasa Seperti biasa kita akan bahas mobilnya dari depannya dulu guys Salah satunya kita bahas apa guys Yaitu grillnya Masih ada sentuhan chrome Dan modal sudah sedikit Agak trapezium ya guys Karena Toyota itu fitur terbarunya dengan modal trapezium Wow lampunya dia double guys Tuh Ada proyektor ada lampu halogen biasa Halogen ini biasanya buat lampu jauh Dan proyektor lampu malam biasanya Lampu sen dan lampu senja Ada 4 posisi lampu dalam 1 headlamp ya guys Disini ada juga foglamp dengan lapisan chrome Yang bikin suasana mobil lebih luxury Ini tipe G ya guys Bukan yang TRD Tapi udah keliatan keren sih Dan dia udah ada tambahan lagi Lampu sen Eh lampu sen Apa kaca spion disini Kaca spion disini Rizky tadi cobain Ternyata lumayan berpengaruh untuk melihat posisi disini guys Bawah ini ya Jadi bisa lihat Gak suruhkan apa-apanya dari sini guys Kalau dari supir Hei mantap Oke Terus kita lihat Kondisi mesinnya seperti apa Oke kita cek G-Matic dengan konsep mesin 1500 cc ya guys Dengan 4 silinder juga Mungkin 16 kartu juga sama Hanya horsepowernya Kayaknya agak lebih sedikit ya Agak di 95 ke atas SPS ya Nih Kondisi mesinnya dengan aki Masih baru Mesin masih keliatan seger Dan kita lihat dari posisi Tingkat kebocoran dari mesinnya sendiri guys Tingkat kebocoran mobil ini Sepertinya tidak ada Itu hanya dari air AC Karena mesin ini dalam kondisi AC menyala Oke Headlay apa Bullhead Semua Radiator masih orinya Dan juga kita lihat dari sini Siler-silernya masih tidak menemukan Siler terlalu semangat tabrakan Ataupun banjir guys Aman-aman-aman ya Aman semua Suka dengan kondisinya Yuk kita cek yang lain Sebelum masuk ke posisi kedua Kita Mau cek dulu dari sisi pelaknya Oh ini pelaknya masih pelak bawaannya Racing dengan ring berapa ini ya Ada yang tau Kondisi pelak dengan ring 16 ya guys Oh Maaf 16-16 Dengan konsep ban yang masih lumayan tebal Cuman ini gak terlalu bagus sih bannya guys Boleh kalian ganti ya Yuk kita cek dari posisi dalamnya Dan ini ada juga dia spion Eh lampusnya dalam spion ya guys Lumayan tambah cantik Ada tambahan list chrome nya Dan kita lihat ke atas yang bikin kita jadi Salah fokusnya ada Tambahan juga roof racknya guys Oh Buat kalian touring-touring Karena DC Lebaran masih dekat ya guys Oke kita masuk ke dalam Nah Ini posisi dalam mobil dari Rush Geometric 2013 Tuh guys Dari 116.000 km Audio masih baru Eh masih orinya Seperti apa rasa mobilnya Kita langsung cek aja Untuk edisi ini Mobilnya sambil jalan nih guys Oke guys Saat ini disini lagi pake Rush Geometric 2013 Seperti apa aja mobilnya Yuk sambil jalan Sambil jalan Banyak kalau jalan-jalan gelombang Kita cobain kaki-kakinya Dan alhamdulillah masih senyap guys Untuk fitur-fitur lainnya Dia audio aktif Dengan masih bawaan orinya Dan udah pasang twitter juga disini Jadi lumayan asik Untuk suasana dalam mobil ini guys Sudah ada sweet audio disetir Dia juga ada untuk follow Channel dan mode ya guys Disini kita lihat Ada electric mirror Disini divogor Dan juga security alarm ya Mobil ini Oke Tapi dia belum di track mirror Dan untuk kaca Dia udah pake auto Naik turun ya guys Sama seperti mobil yang pernah Kita bahas disini Oke Dan juga Maticnya ini Paling saya suka Dia udah mulai Triptonik guys Tuh Dia bisa manual Kesiniin Tinggal pengir Langsung Tuh Muncul disini D2 L D3 Ya Apa sih ki D3 D2 L Nah ini sedikit Kita jelasin ya L itu dia low Yaitu gigi 1 aja Dia nahan Matic itu gigi 1 Gak akan dia pindahin ke gigi 2 atau 3 Kalau gigi 2 Dia akan nahan sampai gigi 2 1 dan 2 saja Kalau gigi 3 Dia akan nahan dari gigi 1 2 dan 3 Kalau D Overall semua gigi dia pake Gitu guys Bedanya ya Yuk apalagi mobilnya yang lain Cek 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 Oke kita cek lagi yang lainnya Oke tadi udah kita rasain mobil dalam kondisi berjalan Saat ini kita coba lagi masuk ke baris keduanya guys Nih baris kedua dari mobil RAS Sama-sama dia kasih double blower Pengaturan double blowernya Dan masih aktif Masih nyaman Polomo 21 nya masih normal Untuk posisi legroom dia tempat otomatis Tidak akan seluas mobil EVV guys Tapi lumayan cukup Kakek saya ada 4 jari Batasnya Oke headroom nya juga Dia agak Tidak terlalu tinggi Tapi masih cukup Tidak sampai kena Dengan tinggi badan saya Di bawah 170 ya guys Joknya ori 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 guys Jadi belum ada armrest Dan dia disini Sudah ada tempat minumnya Ke foldernya Speaker di belakang juga ada Oke Dan posisi baris ke belakangnya Dia juga pake jok orinya Tapi motif berbeda ya Sebenernya untuk mobil RAS Tahun seginian itu Dulu penjualannya itu Jadi opsional guys Mau dipake jok belakang Atau tidak Jadi beli lagi ya Dia Oke legroom sih lumayan Kapolder dan lain-lain Juga masih aman Ini baris kedua Dari mobil RAS Ini ada tambahan dia Fitur untuk minuman juga Kapolder juga Sip Kita cek posisi bagasinya guys Kemongan Keseluruhan boli Dari posisi kanan Keliatan sangat berbayang Mobilnya dan sehingga Terlihat mobil sangat cakep Dan keren guys Masih ragu mobil ini Bekas siraman atau tidak Tidak guys Tuh liat Masih keliatan banget Mobilnya enak liat Ini posisi belakang Dari mobil RAS G-Matic 2013 Ada tambahan spoiler juga Roof rack juga Dia tutup ininya Masih pake orinya Toyota Udah ada Weaver belakang juga Otomatic dan lain-lain Reflektor di bawah juga aktif Oke Mantap Ini penampakan dari Bagasinya guys Bagasi mobil RAS G-Matic 2013 Ya Kita lihat dari Tulang-tulangnya Ini sih berkarat Kotor Tapi Tidak Memperlihatkan Kondisi bekas Tabrakan atau banjir ya guys Masih sangat lurus Ini karena Jarang Dibuka aja ya Silat-silat ini juga Masih aman Dan ini posisi Tepat di posisi Belah kiri Dari mobil RAS Nya tuh Secara body guys Ini masih penasaran Bodinya bagus Kaki Silat-siraman kaki Ini keren-keren nih Ya Yuk RAS G-Matic 2013 Ready on sale Buat kalian semua Sumetri Saadow BaGreat Baik Saadow 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 Sa Drop Saadow